Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Selamat pagi semuanya Katanya, orang sukses itu suaranya lantang Jadi, kalau saya ucapkan selamat pagi Silahkan jawab dengan suara yang lantang Selamat pagi semuanya Baik, terima kasih Yang terhormat, Bapak dan Ibu Dewan Juli, Public Speaking Yang terhormat, Segenal Panitia Public Speaking Dan yang saya banggakan, seluruh peserta Lomba Public Speaking Ikan bawang, ikan layang, tak kenal makata saya Perkenalkan, nama saya isinya Herdiana Salah satu mahasiswa dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Jenikia Abitama Taukah teman-teman siapakah orang yang takut itu? Orang takut adalah orang yang mengaku berani Tapi tidak melangkah Lalu, siapakah orang yang berani itu? Orang yang berani adalah orang yang memiliki rasa takut Tapi berani melangkah Dan saya sangat yakin Mahasiswa seluruh Indonesia adalah orang-orang yang berani Khususnya orang-orang yang berani Melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi Pada kesempatan ini, saya akan mengangkat tema Yaitu tantangan dan kiprah mahasiswa di era COVID-19 Teman-teman ku, saya disini bukan untuk mengajari Mari sama-sama mempelajari Sama-sama bersemangat untuk kita yang terlahir kembali Dengan konsep diri yang lebih baik Seperti yang sudah kita ketahui bersama Saat ini, kita sedang mengalami wabah global yang disebabkan oleh virus jenis COVID-19 Yang dilansir berasal dari pasar seafood di Wuhan, China Di Indonesia, kasus pertama di bulan Februari tahun 2020 Salah satu dampaknya untuk pekerja adalah work from home Sedangkan untuk pelajar dan mahasiswa adalah study from home atau daring Yang merujuk pada surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Budaya nomor 3 tahun 2020 Tentang pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan Berbicara mengenai mahasiswa Apakah kalian menyadari apa saja tantangan dan kiprah kita sebagai mahasiswa di era COVID-19? Menurut Kementerian Pendidikan dan Budaya, tantangan bagi mahasiswa saat era COVID-19 adalah kecemasan Pembelajar mandiri dan mencoba hal baru Menurut saya, tiga tantangan tersebut saling berkaitan Kecemasan Diri yang belum siap menghadapi situasi di masa pandemi Yang mengharuskan menjadi pembelajar mandiri Mahasiswa harus bertindak sesuai dengan inisiatif sendiri untuk membentuk lingkungan Dan dengan ditetapkannya pembelajaran daring adalah tantangan untuk mahasiswa untuk mencoba hal baru Terobosan baru, salah satunya melalui virtual Sedikitnya ada tiga kiprah mahasiswa di era COVID-19 Yaitu, yang pertama mahasiswa sebagai agent of change atau agen perubahan Yang kedua, mahasiswa sebagai moral forge atau membentuk moral Dan yang ketiga, mahasiswa sebagai social control atau generasi pengobrol Yang pertama, mahasiswa sebagai agent of change Mahasiswa sebagai agen dari suatu perubahan Mahasiswa adalah salah satu harapan bangsa yang diharapkan dapat menjebatani antara makyat dengan pemerintah Mendukung pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 Mengenalkan kebijakan pemerintah yang baru, yaitu new normal Mahasiswa melakukan hal yang dimulai dari sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitarnya Seperti hal yang menerapkan protokol kesehatan Hasan Albana, seorang tokoh pergerakan di Mesir, pernah berkata Di setiap kebangkitan, pemudahlah pilarnya Di setiap pemikiran, pemudahlah pengibar panji-panji Yang kedua, mahasiswa sebagai moral forge Mahasiswa dikenal kaum intelektual yang memiliki moral dan norma sosial yang bagus Mahasiswa dapat membuat gerakan bersama mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia untuk bersatu Tetap kompak walaupun bercerah Kementerian Pendidikan dan Budaya Bapak Nadi pun menantang mahasiswa untuk mengubah pandangan Dari korban pandemi 19 menjadi penggerak perubahan Sehingga mahasiswa mampu berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial Misalnya mengajar secara virtual dan membantu UMKM untuk go digital Dan yang terakhir, mahasiswa sebagai social control Mahasiswa diharapkan mampu mengendalikan keadaan sosial yang ada di lingkungan sekitar Jika informasi yang sudah sipang siur bertebaran di mana-mana Mahasiswa harus mencari referensi atau kebenaran berita Mahasiswa juga sebagai salah satu jembatan solitif yang ada di masyarakat Mahasiswa dapat melakukan gerakan sosial dengan menjadi setgas COVID-19 Menjadi relawan untuk penyeluruhan bantuan seperti makanan yang bergizi, vitamin, masker, dan lain-lain Itu tadi 3 kiprah mahasiswa atau 3 kontribusi mahasiswa di era COVID-19 Mari teman-teman kita ubah stigma negatif tentang mahasiswa dari kaum perubahan menjadi kaum perubahan Mari berikan kontribusi ide-ide kreatif dan inovatif Menjadi kaum intelektual yang melek sosial Setelah kesian dari saya, Ismiya Hergiana Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum Wr. Wb